I love you too, but I love you, I love you, oh oh Masih di Tonight Show Desa, Tonight Show kita udah jalan hampir 2 tahun ya Pernah gak kita ngasih sesuatu yang spesial gitu buat Tonight Love First di rumah Mungkin ngasih hadiah liburan kemana Beberapa kali kita mengadakan semacam quiz, ya kan juga games yang berhadiah Nanti kedepannya mungkin kita akan mengadakan yang lebih dasyat lagi Vincent Apa itu? Ya entah Ya kan gue bilang semoga kedepannya Tapi banyak ya acara-acara TV di luar sana yang tiba-tiba Lu pernah lihat yang Beckham ya? David Beckham David Beckham ya ada sebuah program Datang ke sebuah keluarga, dia menyapa semua, semuanya teriak-teriak histeris Dan juga akhirnya dikasih uang tunai sebesar berapa gitu, berapa juta dolar gitu Nah ini kita mau informasikan ada beberapa acara-acara TV di luar sana Yang memberikan kejutan yang luar biasa dan juga hadiah yang luar biasa kepada para pemirsa Yang akan disampaikan oleh Hesti Pulau Dinata, silahkan Oke, bicara soal kejutan dari sebuah program televisi, ini ada beberapa informasinya Yang pertama adalah sebuah kejutan yang diberikan dari sebuah program televisi yaitu Oprah Winfrey Ya, secara tiba-tiba membagi-bagikan mobil di acara bincang-bincang tersebut Membagi-bagikan mobil kepada seluruh penontonnya Pokoknya dia membuat penggemarnya kaget ketika tiba-tiba di kotaknya itu ada sebuah kunci mobil Dia memberikan kejutan dengan memberikan totalnya ada 276 mobil kepada pemirsa Yang hadir dalam syuting Oprah Winfrey Show itu harganya masing-masing mobil itu seharga 28.000 USD Coba kita lihat tayangannya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! you can call everybody gets up you're holding on it's unbelievable oh my god oh my god i can't believe it oh my god oh my god keren ya tonight show mungkin ini bisa menginspirasi tonight show juga untuk berikan hadiah contohnya seperti kita bisa memberikan keluarga Vincent itu untuk pemirsa di rumah untuk tonight lovers ya kan keluarga lo atau rumah lo atau mobil lo untuk tonight lovers di rumah kenapa dari gue pribadi gak kita kasih masing-masing mobil dalam bentuk brosur nanti kita kasih oke lanjut berikutnya adalah Alan Jenner Show ini merupakan acara talk show yang dipandu oleh presenter ternama Yato Alan yang ditayangkan sejak tahun 2003 salah satu penggemar Alan dan keluarganya memenangkan perjalanan kejutan dengan dalam menginap di embassy suite hotel dari dan Alan juga siap untuk menjadi tur pribadi dari hotel tersebut coba kita lihat keseruannya ya teman 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 labi teman 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 Kalau kita gitu ya, tonight show ya, bikin nginep di hotel, kita datang, menemenin mereka, mereka gitu kali ya, ngapain ganggu, ah? Eh, tapi buat tonight lovers yang di studio, sudah ngecek belum itu di bawah bangkunya? Nah, sekarang coba cek yang di bawah bangku kalian sekarang, silahkan. Yang ada, amplop, itu berarti dia memenangkan hadiah. Silahkan di cek, silahkan di cek. Ini serius, serius, serius. Silahkan di cek, silahkan di cek. Iya. Oke, tapi gak janji deh ya. Langsung ke bawah. Gak, gak, gak. Lu norah banget tuh gak janji. Ini, ini, ini. Eh, jangan norah gitu dong. Jangan gila dong. Ih, ih, lo udah, kasian deh lo. Oke, nah selanjutnya ada lagi, itu beberapa informasi dari saya yang pastinya bakalan ada kejutan-kejutan yang sangat menarik sih ya, di sepanjang turn ratio ini. Kita keberikan kepada Vincent dan Destan. Thank you. Net Televisi Masak ini, ini juga ada yang namanya Net Say Love. Yes. Ayo, ini juga kejutan. Untuk pemirsaannya. Ini dia, sayangannya. Net ngajak teman-teman semua untuk ikutan di hashtag Net Say Love, yaitu kalian bisa mengupload video pendek, oke. Bentuk ekspresi kalian terhadap orang-orang yang kalian cinta. Jadi, your love for one another, oke. Tinggal diupload aja ke akun Instagramnya kalian dengan hashtag Net Say Love. Atau di Twitter juga bisa di at goodtimes underscore net dengan hashtag ya, hashtag Net Say Love. Ofi, hadiahnya, apa boy hadiahnya, bisa pergi ke Bali untuk dua orang, lumayan kan? Dua orang Bali. Oke, nih, kita juga udah ada beberapa, ada beberapa orang-orang yang ngirim ke kita, langsung aja kita lihat, ini dia salah satunya. Check it out. Terima kasih. Dan sekarang nih ya, dari antara semua video-video itu, kita udah milih nih, tiga kandidat. Tiga terbaik. Yes. Hidup ini penuh perjuangan. Berjuang untuk orang yang kita sayang. Dia dikasih saya gini, untukmu bunda. Kandidat yang kedua. Next up. Jadi penentu pemenangnya adalah kalian semua good friends. Good friends yang ada di studio bisa, dan juga good friends yang ada di rumah. Nah caranya, kalian tinggal tweet aja ke Twitter kita di at goodtimes underscore net. Dan pemenang Net Say Love, dengan hasil voting 49% adalah... Lutfi. 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 Selamat Lutfi. Selamat. Selamat. Buat kalian yang berdua, tiga selamat. You guys are awesome. Thank you so much. Ini buat Lutfi. Sekali lagi, congratulations by Lutfi. Selamat Lutfi. Alright. Jadi, Lutfi akhirnya memenangkan hadiah ke Bali. Iya. Iya kan? Kita lihat keseruan di Bali seperti apa. Iya. Ini dia Lutfi kotor di Bali nih. Halo selamat lagi toh net lovers. Gue Lutfi. Gue dari pemenang net say love waktu good times. Ini ada gue, Ica. Jadi, kali ini kita tuh bakal jalan-jalan. Mau tau kita jalan-jalan kemana? Ikutin terus ya. Halo. Iya oke, net lovers. Sekarang kita mau ke pesawat. Jadi, sekarang kita ini mau take off. Pasti penasaran dengan kita mau kemana. Ikutin terus ya. Sekarang gue mau menikmati perjalanan dulu. Oke. Bye. Yeay. Kita udah ready. Bali. Bali. Hiburannya seru sih, pas sampai Bali langsung makan di bentuk tepi sawah. Nah, ini dia nih makanannya. Ini krispida. Oh, ini krispida? Iya. Oh, ini punya apa ya? Terus kita nginep di Hotel Lexington di Kelapa Resort itu tepatnya di Pecatu. Sekarang kita mau cekin dulu. Yuk ikutin terus. Habis itu kita ngeliat sunset di Driven Beach. Pantai. Liat sunsetnya bagus banget gak sih? Keren banget, Farah. Nggak bakal ada di Jakarta. Oke. Oke, sampai ketemu di hari selanjutnya. Bye. Hai, Night Lovers. Kita udah hari kedua di Bali dan seru banget, Farah. Mau tau kita lagi dimana? Kita lagi di... Bali High Cruise. Wah, kita bakal seru-seruan bareng hari ini. Pokoknya ikutin aja terus. Yuk. Pas hari kedua, itu seharian kita main air naik kapal Bali High Cruise. Di situ tuh permainannya banyak banget sih. Pokoknya kita seru-seruan di situ, pokoknya seru banget. ! Jadi waktu itu habis dari Bali High Cruise, kan balik ke mobil, mau ke hotel. Pas buka pintu mobil. Ya jadi ternyata ada dea di dalam mobil, itu kaget sih, serius kaget. Deanya ada di situ hari itu, jadi habis dari Bali Hikres, yaudah jadi jalan-jalan keliling kuta sama dea sih. Makasih banyak buat netv, udah ngajak kita liburan keliling-keliling di Bali sama adek gue Icah. Kita seneng banget, terus makasih juga udah ngundang dia kesini juga, pokoknya makasih banyak, sampai ketemu lagi. Ya, jadi ceritanya pokoknya dari besarnya, Lutri ini mengerima video dan akhirnya menang dan berangkat ke Bali. Kan seneng banget liburan ke Bali kayaknya ya, syuting terus setiap hari ya. Ya liburan kan, ya gimana seneng disana ya. Ade lo ngomongin udah punya pacar belum Ade lo tuh? Loh perusahaan? Enggak nanya doang, belum ya? Oh enggak, nanya doang. Pacarnya udah punya pacar loh? Apa? Oh iya, serius, maaf-maaf. Ini berarti disana sama adek, terus tiba-tiba pacarnya datang. Emang tadi videonya yang dikirimin tuh kayak gimana sih? Videonya yang dikirimin ya, yang kayak tadi kan? Ya kurang jelas tadi gue. Jelaskan sekali lagi. Romantis banget yang dia, I love you, mengungkapkan rasa cintanya kepada pasangannya. Jadi delapan tahun pacaran dengan LDR? Delapan tahun? Enggak delapan, baru setahun lebih. Baru setahun lebih pacar aja. Jauh banget. LDR ya? Pacarnya dimana emang lebih? Di Batam. Oh di Batam? Oh dia nih orang Batam yang kuliah di Jakarta. Oh ketemunya berapa lama sekali? Kalau setahun kayaknya cuma tiga kali mungkin. Tiga kali ya? Tiga kali ya. Eh Lutfi, apa ya gue mau nanya? Wah gue lupa tadi pertanyaan gue. Sama kayak Chandra nih gue lupa nih gak ada bahan nih. Bukan, maksudnya di Bali berapa hari? Di Bali tiga hari dua malam. Tiga hari dua malam ya? Iya, 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 iya. Lalu sama kayak Chandra. Oke Lutfi, thank you. Udah ngirim, Min. Titi dan jadi pemenang juga. Congratulations. Salam buat adeknya. Cepet dilamar. Salam buat pacarnya. Semoga langge. Amin. Ya Lutfi juga aman untuk berjumpa kita pada malam hari. Terima kasih anak-anak Al-Azhar. Terima kasih. Terima kasih anak istif Jakarta. Vincent. Daddy Manredefter. Kasi berada di Natang. My Own Music. Pamit dulu. Selamat malam sampai ketemu besok. Sub indo by broth3rmax